Kita beralih ke informasi lainnya dari berita terpopuler dari cnbcindonesia.com Informasi yang pertama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menegaskan dukungannya kepada Israel Bahkan ia kembali menyebut dirinya adalah seorang Sionis Hal ini terungkap dalam resepsi perayaan Hari Raya Hanukkah Yahudi di Gedung Putih 11 Desember 2023 Kala itu ia dikelilingi warga Yahudi Amerika Tak hanya itu, Biden juga mengaku mencintai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Menurutnya keduanya sudah berteman sejak lama Selain menolak resolusi itu, Washington juga mengatakan pihaknya menyetujui penjualan darurat Hampir 14 ribu buah amunisi dan tank senilai lebih dari 106 juta dolar AS Atau setara 1,6 triliun rupiah ke Israel Ketika Tel Afif mengintensifikasikan operasi militernya di jalur Gaza Selatan Beralih ke berita selanjutnya Seorang pejabat senior dari kelompok Houthi, Yaman Telah memperingatkan kapal-kapal kargo di Laut Merah Untuk menghindari perjalanan menuju Israel dan wilayah-wilayah pendudukan lain Muhammad Ali Al-Houthi, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi di Yaman Mengatakan bahwa kapal-kapal harus menghindari perjalanan menuju Israel Dan siapapun yang melewati Yaman harus tetap menyalakan radio Dan segera menanggapi upaya komunikasi Houthi Al-Houthi juga memperingatkan kapal kargo agar tidak memalsukan identitas mereka Atau mengibarkan bendera yang berbeda dari negara pemilik kapal kargo Berita selanjutnya berasal dari Dalam Negeri Di mana Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan dunia tengah mengalami krisis pangan Hal ini disebabkan perubahan iklim yang terjadi Hingga membuat gagal panen terjadi di banyak negara Di saat bersamaan, Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya Akibat perang yang masih berlarut-larut Yang bisa memicu efek ngeri secara global Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara penyuluhan pertanian Dan babinsa sejawa tengah di pekawangan pada hari ini Tidak hanya krisis pangan dan mahalnya harga bahan makanan Sektor pertanian di dalam negeri pun kini terkena dampak akibat perang Jokowi bercerita perang di Ukraina dan Rusia yang belum usai Berdampak pada lima pabrik pupuk yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ingin memberantas pinjaman online Peer-to-peer lending ilegal Pasalnya, kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito Terang-terangan mengumumkan temuannya saat bertandang ke daerah-daerah di Indonesia Ia menemukan banyak keluarga yang terlilit pinjol ilegal Bahkan terdapat satu orang yang bisa pinjam di pinjol ilegal 40 aplikasi At the same day, at the same time Menurutnya banyak masyarakat, khususnya anak muda yang memiliki gaya hidup di atas kemampuannya Kemudian untuk memenuhi hal tersebut, mereka pinjam uang ke pinjol ilegal Perubahan kebiasaan ini tak hanya berdampak pada pinjol ilegal Terima kasih telah menonton!